Mantan penggawa Ayak Ezra Walian melesakkan gol spektakuler saat menjadi penyelamat bagi Persib Bandung saat menghadapi Dewa United. Akankah aksi dari Ezra Walian membuatnya kembali dilirik oleh Sintayong? Duel dramatis mewarnai laga pekan kedua BRI Liga 1 antara Persib Bandung kontra Dewa United yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bersatu sebagai tuan rumah, Persib Bandung nyaris keok dengan skor memalukan. Selain tertinggal 2-1, squad Mong Bandung terpaksa harus bermain dengan 10 pemain. Pusat Febriar Yadi terkena akumulasi kartu kuning. Tapi di Fortuna sepertinya masih berada di squad Besutan Bismillah. Di masa Indurit Time, Ezra Walian jadi kunci selamat setelah gol spektakulernya berhasil menjebol gawang Dewa United. Penampilan apik jebolan Jong Ayak tersebut sepertinya bisa menjadi sinyal. Sinyal tak hanya di Persib Bandung, tetapi juga di Timnas Indonesia. Seperti diketahui, sejak mengalami cedera, Ezra mulai tersisi dari line-up Persib Bandung. Musim lalu, dari 12 penampilannya, ia baru 6 kali menjadi starter. Selebihnya, ia harus mengawali dari bangku cadangan. Tak hanya itu, di Timnas Indonesia namanya juga kan meredup. Sejak memperkuat sekuat Timnas pada AFF 2020 lalu, ia nyaris tak pernah lagi dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun perlahan, Ezra mulai kembali ke performa topnya. Paling tidak, gol spektakuler kegawang Dewa United malam ini menjadi bukti. Dalam laga tersebut, Ezra juga beberapa kali mampu menahan bola dengan sangat baik, melalui body balance yang dia miliki. Mungkinkah? Aksinya itu kembali dilirik Sintayong, mengingat pelatih asal Korea Selatan itu kini tengah pusing mencari striker haus gol di lini depan Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!